Yo, what's up basketball fans? Welcome back to the vlog Hari ini kita akan kembali meliput IBL Indonesia Kali ini kita akan ke Tenis Indoor 9 Untuk meliput Flita Jaya Bakri melawan Tangerang Hawks Jujur gue penasaran sih X-Men dan juga Gigi akan sejago apa Dan apakah Tangerang Hawks bisa hang around melawan Flita Jaya Bakri hari ini Dan of course gue looking forward untuk melihat beberapa trash talk maybe Karena gue denger-denger waktu mereka scrimmage itu banyak trash talknya sih And of course pengen liat Anthony Bean juga Pengen liat Melaka yang mungkin akan lebih bagus hari ini And of course juga KJ McDaniels Sebelum kita berangkat, of course kita akan cari makan dulu guys Karena I'm very very hungry Nanti gue akan kasih liat kalian kita akan makan dimana And of course gue mau bilang thank you so much guys for always supporting this channel Thank you so much sudah nonton selalu vlog-vlog dari IBL Indonesia Really appreciate everybody, please kalian nontonnya secara full ya guys So once again, thank you so much guys for watching Now, let's get something to eat guys, let's go Jakarta hujan guys Hehehe, dan kita sekarang lagi mau makan di Iga Panggang Panglima Ini katanya lagi viral juga di social media Ini daerah tebet sih Semoga masih ada ya, semoga nggak sold out sih Nah, ini dia nih Andalannya Iga Panggang Andai kan kan seruncum baunya ini Nah, ini makanan baru datang guys Satu porsi dapet tiga, Iganya Dan dapet kentang, dapet jagung juga Ini main gede sih Dan ini harganya Rp 99.000 guys Untuk Iganya Sekarang saatnya kita cobain makannya guys So, gue udah potong kecil-kecil Biar nggak berantakan makanannya Richard ada tiga rasa Ada lemon hot, ada black pepper, dan yang gue pesan adalah barbecue Dan ini untuk harganya menurut gue dagingnya tebel-tebel sih So, very interesting sih So, now, let's try it guys Wow I like it, dagingnya empuk sih And the sauce Sampai ke dalam, merasa ke dalam Jadi, even bagian-bagian dalamnya pun Jual bisa merasakan barbecue sauce-nya sih I think this is pretty good find dong Namun di TikTok tadi Biasanya kita ngantri guys Hari ini untungnya Ini karena jam kerja kali ya Jadi nggak gitu ngantri sih But, I like it So, let's try it kentang So, yeah That is my lunch today Abisnya mungkin cari kopi dulu sebelum kita ke tenis indoor But overall, very happy sih with the food sih So, kalau kalian one day mau cobain Nek motor sih guys Ya, naik mobil sih Karena parkirannya kecil banget So, tempatnya nggak kecil Jadi, better kalau mau ke sini Other go-jack Ataupun juga go-food Ataupun naik motor ya So, that's my recommendation So, now I'm gonna eat And, as ini Liatlah Abisnya kita kemana ya Dan guys, kita nyasar dong Ke food courtnya pelastus 9 Untuk jajan lagi sebelum kita ngeliput game hari ini Kita jajannya D-Craps, Choco Cheese Dan juga Starbucks Ini D-Craps kayaknya gue salah kali ya Sobeknya Kayaknya kurang enak Kalau dari bawah makannya Tapi, gue mau kasih kalian satu hack Gue nggak tau kalian udah pada tau atau belum Gue beritahunya bulan lalu sih, jujur aja Jadi, kalau kalian nyimpen stroke Starbucks kalian Dalam 2 hari ke depan ini Kalian bisa beli minuman lagi Atau beli kopi lagi di Starbucks Dan itu Dapat diskon 30% sih Jadi, not bad sih Gue bertobang sih Tapi, gue yakin Baik dari kalian udah tau Gue sengaja ke pelastus 9 Karena memang kita akan ke tenis indoor Itu, kalau parkir Katanya nggak boleh parkir mobil di dalam Hanya VIP dan tim saja Jadi, kita harus jalan kaki Either dari sini Ataupun juga dari Fairmont Atau mungkin naik gojek Kalau kalian mau parkir di San Si Atau parkir di Sparks Tapi, gue mencoba nanti akan jalan Dari pelastus 9 Gue mau tau berapa jauh sih Dan semoga tidak ke hujan guys Itu aja sih harapannya So guys Kita ngemil dulu Habis ini kita langsung gas ke lapangan Gue baru aja nyampe Di Senayan sekarang ini Dan pintu masuknya yang paling pas Pintu gerbang nomor 2 sih guys Di depannya Hotel Fairmont Persis Jadi, kalau dari PS Lumayan ngos-ngosan sih jalannya sih Sekitar 10 menitan Sampai 15 menitan sih Baru nyampe Di gerbang 2 ini Kalau hujan sih Bubar guys Kalau hujan agak susah ya Tapi, gue sih Lihat deh Kayaknya ada mobil juga Boleh masuk Masuk luar gitu Jadi, kalau kalian Mungkin bisa naik gojek Atau naik kayak go-car Untuk di drop Di depannya pintu 2 Ataupun juga masuk Dikit aja di pintu 2 Itu kayaknya Akan lebih oke lagi sih Jadi, itu aja sih Untuk rekomendasi gue Bagi kalian yang ingin nonton Apalagi besok kan Big game Antara Pelita Jaya Melawan Satria Muda Pertamina Jadi, agar kalian juga Dapat informasi Semoga dapat informasi sedikit sih Tentang Bagaimana untuk datang ke Tennis Indoorse Night ini Untuk besok tapi vlognya guys Hanya untuk member aja guys Jadi, kalau kalian mau nonton Liputan gue Dari Pejalon SM Pastikan untuk support channel ini Dan daftar jadi member Kalau gitu guys Ngos-ngosan juga ternyata Jalan ya Bagi itu langsung Kita cari Untuk tempat Ngambil media Dan kita akan langsung masuk ke dalam guys Let's go Sekarang kita udah di dalam Tennis Indoorse Night The home of Vita Jaya Bakri Basketball Kita udah nyampe Sebelum pemainnya nyampe Dan this is pretty nice man Asik juga sih main disini Dan ternyata gak terlalu dingin guys Jadi gue expect akan dingin banget But, pas lah Temperaturnya disini So, ini adalah sedikit Gambaran sebelum penonton Bisa masuk ke dalam guys Dan seperti biasa Yang pertama kali kekoan Waktu pemasak adalah Melakaai Lalu 1 dari 9 But, I'm pretty sure though Dia gak akan nembak 1 dari 9 lagi sih Hari ini sih Harus itu Melakaai with the Sabrina The black one And coach Tyler With the purple one Tim Sabrina semua nih Kayak PJ Kayak PJ McDaniels Dia ada brand sepatu sendiri kayaknya Main keren juga sih Sepatunya Warna merah Dan dia juga udah mulai keluar Pemanasan For tonight's game Bakal seru sih Kalau liat dia Mungkin jaga-jaga nama Xavier Alexander sih J.B. Alexander udah keluar juga pemanasan Untuk game hari ini Gue baru aja kasih tau dia Kalau Pelita jaya pada nontonin videonya dia Kemarin interview sama gue Pada rame langsung Soalnya beneran jadi spice Gini kayak game hari ini Jadi semoga akan seru ya Ada bumbu-bumbunya Interview kemarin Thomas Robinson Cycling dulu dia Sebelum Ikut pemanasan juga Biar makin hangat dulu Badannya Hari ini udah keluar pemanasan juga Harusnya hari ini Nembaknya lebih banyak lah Hari gila ya Harusnya sih Lebih dari 4 atau 5 sih Tepnya hari ini Wanna see him score a lot of bucket man One of the best local players in the league right now Ini yang gue paling penasaran nih Augustus Stone Game lalu 23 point Dalam 20 menit Jadi gue mau lihat dia hari ini Kira-kira off the bench Lawan PJ bisa berapa point nih Sepatunya Pras Kobe 4 undefeated Keren mas Ini sepatunya Pras Dari dulu pengen punya sepatu ini Belum disampai kan Sebelum game Pras Tunggu wawancara dulu Sama IBL Quick interview For tonight's game Benchnya PJ Keren juga nih Benchnya PJ Ada namanya semua Jadi judoknya sesuai Dengan nama Dan nomor This is pretty cool though First time gue lihat ada kayak gini sih Kemarin gue baru beli jersi Pras Tawa nih Dan udah ditatangan Kemayang lah Buat kita ntar giveaway ya Untuk para members nih Ntar kalau ada yang Mau dapetin jersinya Pras Tawa Ntar di Discord Gue akan kasih tau caranya Guys Terima kasih telah menonton Wieke Indonesia National Team From Southern Illinois University Guard No. 8 Anthony B. Junior Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima 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 kasih telah 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 menonton! dengan T-Rop, kita akan membuat itu untuk pengurusan. Jika dia harus melakukannya, itu akan menghurti kita. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Tapi sekarang, kita berada di depan. Jika itu berlaku, kita harus berjumpa. Jika itu berlaku, kita harus melakukannya. Pertanyaan teman-teman, saya melihat mereka sedikit berlaku, menarik 7-4-29. Meskipun saya, hanya pelayang-teman. Oh, kita lakukan ini, kita lakukan yang sangat keras. Lakukan ini berlaku. Tapi kita lakukan dengan baik. Siapa lakukan yang sering-temen, kita harus berjumpa 100-投 from women per game- kita lakukan beberapa kesemahan. Kita lakukan dengan banyak maklumat, bagaimana harus pula-temen, tetap juga atau pula-temen. Saya ambil pendidikan Jangan lupa like, gusy, ricky, kras, every single one in, Brandon, they all have to shoot the ball. You know, I'll get on them without second-guessing themselves. You know, I want us to be one of the most entertaining teams in the league, because our local players, they are very, very good players. No doubt about them. Thank you, KJ. I love you, KJ. I love you, KJ. Thank you, KJ. Thank you, KJ. Thank you. Thank you, KJ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Itulah liputan gue pertanyaan Plita Jaya Bakri, maupun Tanggerah Hawks, di mana lo bisa lihat di game kali ini potensi dari tim Plita Jaya ini sih. Tapi lo kalau liat di quarter kedua sama quarter ketiga sih, mereka lo main. Halo! Thank you, KJ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, memang lagi pas lagi ngerekamkulasi, tapi pasti, ya lo bisa lihat bagaimana mencoba mereka udah push the tempo, while you got defense-nya bagus. Lo bisa lihat tadi Melakai finally hitting his shot, and KJ. KJ McDaniel sih, ini orang kayak mainnya santai, tapi jago banget, ribonnya selalu dapet sih. Itu yang gue bingungnya. Tapi tadi memang terakhir, sayangnya si Thomas Robinson terkena ejected setelah ada insiden bersama Xavier Alexander. Tadi di press conference-nya pun, Coach Rob Beveridge belum tahu banget apakah akan disuspend satu game atau tidak. Kalau gue sih, tahunya sih akan disuspend. Tapi kita tunggu aja nanti, mungkin pas video ini naik, rilisnya udah ada sih dari ideal tentang besok Thomas Robinson bisa main atau tidak melawan Satria Muda Pertamina. But overall, I think he is happy, dia hari ini juga bisa rotate banyak banget pemainnya, untuk at least besok beberapa bintangnya akan fresh pas lawan Satria Muda. Nah, di Tangerang Hawks, Gigi is Gigi. Literally, gila jago banget itu orang. First quarter udah 17 poin, beneran gak ada yang bisa nge-stop dia sih, sampe anak-anak Berita Jaya belakang gue nonton pada bilang, Gila, ini orang jago banget sih. Tapi gue gak nyangka sih, kalau si Gigi ini yang masih explosive itu, dia tadi total 31 poin, man, he is going to be your star. Tangerang Hawks, menurut gue di ideal nanti ini. And of course, Xavier Alexander juga hari ini mainin, kalau gak lihat tadi 24 poin, terlih-terlih sempet out juga. Ya, Tangerang Hawks menurut gue sih, harusnya gak terlalu kecewa banget dengan hasil hari ini. Mereka hanya, memang tadi seperti Coach Jokowi bilang, gak konsisten aja sih di quarter kedua dan quarter ketiga. But this team has a lot of potential sih, tinggal beberapa pemain lokalnya nanti harus step up aja in the next game. Mereka besok back-to-back juga kayaknya, lawan Borneo. So, itu sedikit liputan dari gue hari ini, hopefully you guys enjoy. Besok, we'll be back. Untuk SM melawan Pelita Jaya. Wuh, hasilnya be a big, big game. Karena ini hasilnya 2 lawan 2. Karena kita tahu Mike Henry tidak akan bermain, dia kayaknya lagi mengecek cederanya. Lagi coba untuk recovery juga. So, besok Jerry Shaw bersama Trey Davis akan mencoba untuk bisa membuat Satria Muda menang. But yeah, super excited to watch the big game tomorrow. And yeah, once again, thank you so much guys for watching. Don't forget to like, don't forget to comment. And I will see you guys again tomorrow. Peace out everybody. Sub indo by broth3rmax